Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bidan Junita 89 Nah, kali ini saya menayangkan foto-foto yang sudah diambil ketika saya mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan juga mendapatkan SK PNS 100% Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman bahwa orang sukses itu berawal dari kegagalan, yaitu saya sendiri karena saya pernah gagal mengikuti tes itu selama 4 kali dan kalau saya tidak salah ingat, itu dites di tahun 2013 Nah, itu belum sistemnya, belum sistem CAT masih sistemnya secara manual, jadi masih isinya pakai pensil kastel atau 2B gitu jadi dalam bentuk kertas, belum bentuk dalam CAT ya Lalu di tahun 2014, saya mengikuti tes lagi ternyata di situ sudah tes ujiannya itu sudah menggunakan CAT dan bersyukurnya juga, saya belajar dari kegagalan saya di tahun 2013 karena tidak belajar sama sekali ya karena berpikir bahwa, ah pasti saya lulus tanpa belajar begitu, hanya formalitas ternyata tidak belajar di tahun 2013 gagal Nah, di tahun 2014 itu saya berusaha belajar lagi beli buku tuh di Gramedia terus belajar-belajar mengikuti tes di tahun 2014 di situ saya punya nilai itu melewati batas passing grade ya dan itu juga belum ada ujian SKB, baru ada ujian SKD gitu terus itu saya lulus passing grade, tetapi saya tidak lulus perenkingan dan di situ saya gagal di tahun 2014 lalu, dari setelah itu tuh tidak ada lagi tes CPNS itu sudah tidak ada lagi ada aturan yang mengatur jadi, di tahun 2018 lagi saya mengikuti tes yang ketiga kali nah, di situ memang soalnya itu lebih sulit lagi dari yang tes ujian yang di tahun 2014 di situ saya tidak bisa mengerjakan soalnya sama sekali kayak lebih sulit gitu kan, teman-teman sendiri kalau pernah mengikuti di tahun 2018 itu kan sempat banyak yang tidak lulus kan bahkan di satu provinsi itu 0% tidak ada yang lulus sama sekali tetapi, ada kebijakan dari pemerintah itu batas nilai 200 lebih dan itu dinyatakan untuk mengikuti SKB tetapi saya kan tidak mencapai sama sekali tuh karena memang soalnya memang sangat sulit menurut saya jadinya, saya gagal lah di tahun 2018 itu akhirnya saya mengikuti lagi tes di tahun 2019 nah, di situ kami bersaing dan saya bersyukur juga sampai di SKB tetapi saya gagal juga saya gagalnya mengikuti karena lawan saya itu orang Medan dia lebih pintar dan juga nilainya lebih tinggi gitu jadi saya gagal lah sudah di tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2021 itu saya bersyukur di situ saya bisa lulus sampai sampai selesai, sampai lulus SKB sempat saya itu di SKD peringkat 3 tetapi saya berjuang di SKB jadi saya yang awalnya peringkat 3 naiklah saya di peringkat 1 itu karena belajar juga doa restu orang tua juga terus dengar-dengar nasihat-nasihat yang baik terus kita juga tuh harus positif thinking seperti itu ya dan tipsnya juga itu kalau mau kita lulus kita juga harus bina hubungan baik bersama orang tua terhadap sesama begitu kalau bisa bersedekah dan juga belajar berdoa itu harus seimbang ya jangan sampai cuma berdoa saja tapi tidak belajar atau cuma belajar tetapi tidak berdoa itu salah juga terus kalau kita mempunyai masalah dengan orang lain siapa saja kita berusaha untuk membereskannya kalau tidak bisa membereskannya ya harus belajar untuk mengikhlaskan dan mengampuni nah itu juga saya belajar juga terhadap pengalaman saya sendiri begitu jadi kalau kita punya masalah dengan orang itu harus diselesaikan karena itu juga sangat-sangat menghambat untuk kita mau melangkah ke depan seperti itu dan juga kita harus selalu berdoa saya dulu tuh sampai kecewa tidak mau berdoa bahkan bagaimana ya sangat-sangat kecewa soalnya sudah 4 kali tes tapi tidak lolos bayangkan sudah sampai SKB pun juga itu belum bisa diloloskan sama Tuhan akhirnya saya tidur dan ingat kembali doa Bapak kami nah disitu sepanjang hari atau setiap hari saya selalu berdoa berdoa Bapak kami dan juga ada ayat yang mengingatkan saya yaitu dari kitab Amsal yang mengatakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang nanti ayat kitab ini saya akan ketik di akhir video ya dan juga ada pengalaman juga dari teman saya satu angkatan lulus ya lulus PNS di tahun 2021 dia juga cerita dia juga cerita kepada saya kalau dia itu suka gosip tapi mulai mengikuti ujian atau dalam proses persiapan mau ujian itu dia tidak pernah bergosip lagi dia berusaha menahan diri tidak ikut-ikut bergosip jadi memang ya kalau kita itu mau menghadapi ujian hati kita itu harus bersih suci pikiran kita juga harus bersih suci supaya kita juga mempersiapkan diri secara baik untuk mengikuti ujian atau tes ini ya sebelum saya lupa saya juga mau ingatkan bahwa ujian CAT ini benar-benar secara transparan jadi masih ada saja saya dengar itu mereka bilang itu cuma formalitas kedua itu juga mereka bilang harus ada orang dalam terus ada juga yang bilang kita harus bayar orang nah itu sudah tidak benar ya karena hal-hal itu sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat tidak memotivasi orang sekarang ini tesnya itu secara transparan tidak ada lagi yang bilang harus ada orang dalam harus kita banting uang atau orang berduit saja itu tidak ada yang seperti itu saya ini salah satu CPNS dan sekarang sudah status PNS bahwa saya itu lulus secara murni dengan segala usaha saya dan doa-doa dari orang-orang yang sayang terhadap saya jadi tidak ada lagi yang sistem-sistem seperti itu tidak ada itu sangat-sangat tidak memotivasi sekali tips terakhir dari saya juga itu teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya ikut bimbel saya juga waktu itu ikut bimbel nanti baru saya kasih tahu bimbel dimana tapi bukan di video kali ini intinya kan sekarang ini kan zamannya sudah canggih teknologinya sudah sangat berkembang dengan baik jadi kita anak-anak zaman sekarang kita harus berpikir maju cari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana trick and tips untuk lulus CPNS gitu jadi jangan kita lagi berpikir yang kebelakang seperti orang-orang di zaman batu dulu kalau bilang harus ada orang dalam lah itu pemikiran orang-orang dulu kalau kita anak modern sekarang kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya mau dari youtube dari google dari tiktok dari mana saja yang terpenting mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya oke sekian saja video ini video ini juga bertujuan untuk memotivasi teman-teman ya bukan untuk pamer tapi kalau kalian bilang pamer juga ya terserah kalian saya hanya mau berbagi informasi dan untuk teman-temanku untuk para bestiku yang di luar sana jika menyukai video ini tolong dukung saya dengan cara subscribe like dan share ya dan untuk cerita yang lebih selengkap-lengkapnya nanti kita cari momen yang pas untuk saya merekam dan berbagi informasi yang lebih terperinci lagi kalau untuk sekarang ya untuk mendokumentasikan saja foto-foto ini dan juga dengan suaranya saya supaya memperindah ya semoga indah kalau tidak indah juga tidak apa-apa oke bye-bye sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati